Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kali ini, saya akan bercerita tentang Dongeng Sikancil dan Beruang. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Alkisah di sebuah hutan, pada awalnya kehidupan berjalan dengan tentram, damai, dan semua kebutuhan hewan terpenuhi. Namun suatu hari, hutan tersebut kedatangan tamu tak diundang yang serta merta membuat penghuni hutan merasa ketakutan. Tak ada satupun binatang di hutan yang berani keluar dari sarangnya meskipun mereka merasa lapar. Jauh dari hutan, hiduplah si kancil yang sudah lama tidak mendatangi hutan tersebut. Tiba-tiba terbesit keinginannya untuk mengunjungi hutan dan bertemu dengan teman-temannya. Tanpa mengetahui situasi yang tengah terjadi, si kancil terus melangkah memasuki hutan. Setelah berjalan cukup lama, si kancil menyadari suasana hutan yang mendadak berubah sepi. Ia pun merasa curiga dan penasaran. Mengapa hutan ini sunyi sekali? Gumam si kancil. Tak lama si kancil mendengar seruan dari burung balam yang gerakannya cepat dan mengisyaratkan untuk waspada. Hei kancil, segeralah bersembunyi sebelum kau dimangsanya, karena hutan ini sudah tidak aman lagi. Anak-anak kami banyak yang mati dibuatnya. Teriak burung balam. Kancil bertanya-tanya, siapa dan di mana hewan itu tinggal? Aku tidak tahu di mana ia tinggal, tapi yang pasti, ia akan keluar tiba-tiba dan memangsa setiap hewan yang berjumpa dengannya. Ujar burung balam yang langsung membuat ciut nyali si kancil. Tidak hanya burung balam, hewan-hewan lain yang kebetulan mendengar percakapan mereka juga membenarkan peringatan tersebut. Kancil lalu berusaha lari untuk mencari tempat persembunyian. Namun sebelum jauh berlari, ternyata binatang yang teman-temannya bicarakan tadi ternyata telah berdiri di hadapannya. Badannya besar dan cakarnya yang tajam membuat hewan-hewan kecil takut padanya. Kancil berusaha melarikan diri, namun gerakan hewan itu ternyata lebih cepat dari si kancil. Kancil yang terus berlari, tidak sadar menabrak hewan itu dan membuatnya jatuh ke dalam lumpur. Walaupun dalam kondisi terancam, kancil tidak mau menyerah. Si kancil yang cerdik lalu mendapatkan ide untuk bisa terlepas dari hewan menyeramkan itu. Stop! Jangan kau makan mangsamu dalam keadaan seperti ini. Nanti rasanya tidak akan nikmat seperti yang kau bayangkan. Ucap si kancil. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Tanya hewan buas itu. Di sekitar sini ada sungai. Izinkan aku membersihkan diri dan setelah itu kau boleh menyantapku. Jawab si kancil memohon. Hewan buas itu setuju dan mengikuti si kancil dari belakang saat berjalan menuju sungai. Selama perjalanan, si kancil menyempatkan diri untuk bertanya, Apakah kau hewan yang bernama beruang? Iya, aku beruang. Aku adalah raja hutan. Semua hewan takut kepadaku. Ucap beruang dengan sombongnya. Jika kau beruang, tentulah kau suka madu ketimbang memakanku yang kelezatannya masih diragukan. Si kancil berusaha mencoba mengelapui beruang. Ya, jelas aku lebih suka madu. Tapi di hutan ini, aku belum menemukan madu itu. Ungkap beruang. Aku tahu tempat yang menyimpan madu lezat. Jika kau berkenan, aku akan mengantarmu ke sana setelah aku membersihkan tubuhku dulu, kata si kancil. Beruang yang tidak menyadari siasat si kancil spontan setuju. Tidak ada sedikitpun pikiran curiga di benak beruang. Sesampainya di sungai, kancil langsung membersihkan tubuhnya. Lantas, si kancil dan beruang melanjutkan perjalanan menuju gua yang ada madunya. Begitu sampai di mulut gua, si kancil berkata, gua ini gelap, tapi di dasar gua ada madu yang sangat lezat. Kancil menjelaskan sambil menunjuk ke arah mulut gua. Tidak apa, kita akan ke sana, ucap beruang dengan semangat. Setelah berjalan ke dalam gua tersebut, kancil memberitahu beruang, hei beruang, dengarkanlah suara lebah itu, kita sudah sangat dekat dengan madunya, tapi kita kesulitan melihat di mana letak madunya, jadi tunggulah di sini. Aku akan keluar mengambil api dan akan segera kembali, ucap si kancil. Beruang membalasnya dengan anggukan. Kancil segera keluar dari gua untuk mengambil api. Namun di luar dugaan beruang, si kancil yang tadinya berjanji untuk membawa api ke dalam gua, malah menyulutkan api di mulut gua. Akibatnya mulut gua tertutup seketika dan beruang terjebak di dalam gua. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara, Terima kasih kancil, kau telah menolongku dengan memberi makanan untukku. Sejujurnya aku sudah sangat kelaparan karena sudah lama sekali aku tidak makan, ucap buaya yang telah memangsa beruang. Sama-sama buaya. Aku memberikannya padamu karena dulu kau pernah membantuku menyeberang sungai. Sahut si kancil. Ternyata sesungguhnya gua yang dimaksud si kancil tadi adalah mulut buaya yang sudah lama menunggu mangsa. Sedangkan suara lebah yang dimaksud si kancil adalah laron yang sedang bermain-main di mulut buaya. Kini beruang telah mati di dalam mulut buaya. Hutan pun kembali seperti sedia kala, tentram, damai dan aman, tidak ada lagi hewan yang hidup dalam ketakutan. Bunda dapat mengajarkan kepada si kecil untuk menggunakan kecerdasannya ketika dihadapkan dengan permasalahan. Selain itu, janganlah mudah menyerah dan putus asa karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.